Mbak Andi, tadi juga saya sudah tanyakan pada Menteri Keuangan bahwa perempuan menjadi korban yang paling terdampak masa pandemi ini. Ternyata dampaknya tidak saja ekonomi, tapi juga kekerasan dalam lingkup keluarga. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat memang Mbak Rusi ini lebih karena pertama persoalan kekerasan antara perempuan ini meningkat ketika perubahan kebijakan. Jadi seperti tadi sampai kalau Ibu Mulyani, ketika semua pekerjaan dan belajar dari rumah itu lebih banyak di dalam rumah, perempuan itu seperti alamiah harus melakukan semua beban-beban tersebut. Nah survei Komnas Perempuan di awal menunjukkan bahwa memang perempuan yang di usia 31-40 tahun, jadi itu kebanyakan anak-anaknya juga sudah di usia remaja. Dan juga dari pekerja informal dan mereka yang penghasilannya itu kira-kira di bawah 5 juta sebulan. Sementara pengeluaran keluarga itu terus bertambah di masa pandemi. Sampai ada yang harus misalnya membeli gadget lebih dari tiga karena anaknya harus semuanya bersekolah dari rumah. Nah itu ketegangan antar pasangan. Jadi tidak saja urusan kesehatan, tetapi dengan berada di rumah dan menghabiskan waktu di rumah untuk bekerja, mendampingi anak sekolah, itu justru memiliki potensi kekerasan dalam rumah tangga. Betul, tapi sebetulnya kalau kita lihat dari data yang dibuat oleh Komnas Perempuan, sebetulnya ada tiga fitur utama. Yang pertama kekerasan seksual itu meningkat, baik itu di ranah personal, di dalam rumah tangga, maupun di ranah publik. Dan yang paling tinggi, ini fitur yang kedua, adalah kekerasan di ruang cyber. Jadi ketika semua pindah ke online di masa pandemi ini, kekerasan seksual berbasis online juga meningkat. Nah yang ketiga adalah kekerasan seksual pada kelompok perempuan yang memang sudah rentan dari awal. Misalnya mereka yang disabilitas, atau yang positif HIV, ataupun bahkan juga yang lansia. Nah ini fitur-fitur yang sebetulnya juga penting untuk diamati selain meningkatnya kekerasan di dalam rumah tangga. Mbak Lisa Wahid, bisa nggak Anda memberikan gambaran, kok bisa ya? Karena kan di masa pandemi ini kita justru bersama keluarga, di rumah saja. Padahal rumah di masa pandemi tidak menjadi tempat yang aman untuk perempuan dan anak-anak. Ya itu kalau saya nyebutnya ini seperti gempa ya, Rosy ya. Jadi kalau bangunan, sebuah bangunan yang dia kokoh, ketika ada gempa, dia nggak gampang hancur begitu ya. Nggak roboh. Tapi kalau gempanya ringan, tapi bangunannya udah retak-retak, tiangnya udah nyaris patah ya. Gempanya ringan pun dia akan roboh. Nah jadi sebetulnya kondisi pandemi itu tergantung dari kualitas keluarga sebelumnya. Konyoknya karena situasi kita ini sebetulnya kita masih hidup dalam masyarakat yang patriarkal kan ya. Jadi kondisinya ketidakadilan, kemudian juga ada ketidakmatangan pribadi dari masing-masing pasangan itu. Juga masalah ketangguhan si keluarga itu sendiri, resiliensinya. Jadi ketika terjadi pandemi jadi amruk semua ini gitu. Mengapa kemudian perempuan yang jadi korban? Nah sekali lagi, karena ada ketidakadilan sistem kita, budaya kita itu masih budaya yang menyuburkan atau melestarikan ketidakadilan terutama pada perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua begitu ya. Sehingga kemudian keputusan diambil oleh laki-laki power itu lebih banyak kepada laki-laki. Karena itu dalam kondisi seperti sekarang yang harusnya semua orang di rumah baik-baik saja, malah rumahku, surgaku begitu harusnya. Ini malah justru kemudian berlipat ganda untuk si perempuan. Kemudian perempuannya sendiri karena dibesarkan dalam situasi setting sosial dan proses tumbuh yang memang tidak memberikan posisi yang setara untuk dia. Sehingga dia tidak punya, si perempuan ini juga tidak punya keberanian untuk memperjuangkan haknya gitu. Jadi hubungan yang setaranya tidak ada, keberanian untuk memperjuangkan haknya tidak ada. Dalam kondisi semua serba penuh tekanan, seperti tadi dijelaskan Bu Ani, efek pandemi ini ya begitu akhirnya jadi... Karena kita adalah pilihan buat kita demi kesehatan bersama yaitu di rumah saja. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa banyak sekali perempuan di luar sana dan anak-anak di luar sana, di rumah saja itu justru bukan menjadi tempat yang aman buat mereka. Betul. Apa pertolongan yang bisa kita berikan? Kalau saat ini sebetulnya yang paling penting adalah menyiapkan support system ya. Seperti Komunas Perempuan, kemudian organisasi-organisasi masyarakat sipil, kepolisian itu punya unit yang khusus menangani untuk kekerasan. Eh, tapi harus diingat nih Mbak Rosi, kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik ya. Verbal, perkataan. Tapi kekanyaannya Mbak Rosi kepada Bu Rasnina kan pernah mengalami kekerasan enggak? Di jawab Bu Rasnina enggak, tetapi ketika pada diceritakan kehidupannya itu banyak sekali kekerasan yang non-fisik gitu. Karena Mbak Lisa, karena banyak sekali perempuan gini, kekerasan itu ya kalau ditempeleng doang sama ditendang. Padahal penghinaan, cemoh, disuruh kerja di luar batas kerja itu kekerasan. Iya, harkat dan martabat perempuan ketika tidak disetarakan dengan laki-laki dan bahkan kemudian ditekan, nah itu sudah sebuah kekerasan sebetulnya. Oke, saya ke dokter Maria. Apa Anda tenaga kesehatan? Anda seorang, Anda yang bekerja di Satgas. Apakah Anda juga mengalami ketika di front line sebagai seorang perempuan juga mengalami kekerasan saat menjalankan tugas kemanusiaan? Iya, pasti ya. Jadi nakes ataupun masyarakat sebenarnya punya beban yang sama. Hanya tadi masyarakat harus menjauhi keramaian, harus stay at home, tapi nakes itu harus setiap hari keluar rumah ke pasal kesehatan mendekati orang-orang yang terinfeksi gitu. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa mayoritas nakes adalah perempuan. Di mayoritas itu banyak sekali juga perempuan yang masih mempunyai anak bayi, bayi ta, masih becusui. Dan itulah hal-hal itu yang sangat berat ya yang kami alami. Kita tahu mungkin masih ingat bagaimana waktu awal sedikit sekali sains menjelaskan penyakit ini apa. Tetapi tuntutan pekerjaan itu seperti tidak ada pilihan. Kita berhadapan juga dengan keselamatan keluarga juga ya. Ada juga yang dipisah harus isolasi gitu. Dua minggu tidak pulang, entah bagaimana nasib anak-anaknya di rumah. Kemudian ada juga yang harus pulang. Dokter, saya mau tanya. Kan Anda seorang dokter Maria Mubarikani saat gas COVID. Orang lihat dokter aduh profesi yang sangat mulia gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini pernah nggak keluarga menuntut bahwa udah ah jangan ngurus-ngurusin COVID, bikin bahaya keluarga aja? Ya alhamdulillah sih tidak pernah. Oke, that's a good one. Sangat memahami. Sangat memahami. Itu adalah yang disebut dengan supporting system tadi. Karena keluarga memahami bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan kemanusiaan. Mama Ale...